Aku nonton itu aku sedih Ya aku cuma merasa nanti si Gempi ini Si kissnya Gempi nanti gimana Sekarang dapet tekanan dari orang-orang Dari netizen Yang merasa tau sebaiknya aku ngapain gitu kan Udah belajar menerima juga Udah memaafkan diri sendiri juga Menerima keadaan Aku akan tetap berusaha untuk jadi ibu yang terbaik buat dia Kasian kan kalau dia tau mamanya ganti-ganti pasangan Karena selain emang karena anaknya disintai semua orang Terus karena emang kan kemarin kayak kehidupanku gak smooth Ya kan maksudnya kalau bisa dibilang di mata semua orang Ada cacat gitu yang begitu besar gitu Jadi lucu banget kadang-kadang ngimbanginnya Sementara anaknya disintai semua orang Terus emangnya dicintain Eh dibetein sama hampir kebanyakan orang-orang Apalagi ibu-ibu gitu ya Kayak gak banget loh gitu Kayak disini tuh kayak ditunjukin You're not such a good example gitu-gitulah Banyak penghakiman yang ada dari mana-mana gitu kan Jadi sebenernya berat banget Sedangkan Apa ya ya emang sih kalau dibilang sekarang Aku gak bangga sih sama what I did gitu Cuman Dari semua proses itu Kalau aku kan ambilnya pengennya jadi pembelajaran Dan aku akan tetap berusaha untuk jadi ibu yang terbaik buat dia Ya walaupun pasti banyak trial-errornya gitu Pasti ya banyaklah Salahnya And then cari lagi Belajar lagi Dan blablabla Cuman memang karena Dia disukai-sukai semua orang Si gempitnya ya Jadi kayak Paling berarti disitu sih jadi kesorot banget Jadi ke highlight banget Ya cuman ya gak apa-apa Berarti sekarang ya memang Waktunya buat membenahi diri lebih banyak Supaya bisa orang cari-cari salahnya ya Paling ya udah mentek di salah-salah yang dulu gitu Mau cari-cari lagi sekarang ya Aku berusaha yang terbaik sih Untuk diri aku sekarang Mulai dari kemarin Salah tuh sampe sekarang Berusaha jadi yang terbaik aja Gitu Jadi kalo itu Mulai dari kemarin Memang aku selalu berusaha ke gempi itu Gak usah nutup-nutupin apa-apa Jadi aku berusaha jujur Sejujur-jujurnya sama dia Dengan bahasanya dia ya Dengan bahasa anak-anak gitu Cuman aku emang gak nutupin apa-apa Dengan harapan sih Dari pertama udah ngebangun trust kan Jadi apapun yang nanti dia akan baca di luar sana Dia akan tau Karena mengalami semuanya sama aku itu Udah truthful dari pertama Aku gak nutup-nutupin gitu Sama ya kalo aku Yakin sih gempi sih nanti akan bisa punya pengertian yang baik Karena mulai dari sekarang aja dikasih pengertian tuh Nyangkut banget otaknya dia itu Emang ya kayak gempi Aisyah gitu kan Kayaknya cedas-cedas banget gitu kan Itu bersyukur juga sama Satu lagi aku ajarin dia untuk lebih deket sama Tuhan mulai dari dini Mungkin gak terlalu dini karena kemarin Sempet aku aja juga baru gak deket ke Tuhan teh Yang deket bangetnya juga baru setahunan ini gitu Jadi ya mulai dari situ aku mulai deketin banget Kasih nilai-nilai dia tentang pencipta dan segala macem gitu Jadi mulai membangun semuanya dengan lebih baik Mulai dari sekarang Jadi dengan harapan nanti yang kedepan-kedepannya Udah bisa lebih enak gitu ngejelasin apa-apa Jadi dia akan sangat yakin dengan keluarganya Dengan aku, dengan papanya gitu Dengan apa yang ada di dalam Tanpa harus terlalu terpengaruh sama apa yang ada di luaran Tapi sebenernya kalo mungkin dia udah gede Ya elah ngomong aja kali gitu kali ya Dia bete kali ya Cuman kan kalo waktu itu Asalkan pendekatannya gimana gitu Yang penting gak merusak Udah hopefully gak merusak kejiwaan dia Untungnya sih waktu itu gak ada stress-stress apa-apa Dia tetep berperilaku normal Ya aku jelasin Terus juga dengan analogi Dia kan selalu bilang Kalo aku tuh her queen and her daddy is her king gitu Jadi ya aku analogiin dengan Aku bilang kalo emang pisah kingdom gitu Terpaksa But it's not a good thing to do ya Gempi Untuk hari kedepan Kalo Gempi punya family Kan dia lumayan nih Lumayan centil nih anak aku nih ya Kalo lagi jalan-jalan Ngeliat bule Ngeliat cowok ganteng dikit Dia tuh centil Selalu aku mau Nanti mau sama bule Gitu-gitu Jadi sekarang aku kayak It's okay Emang mau sama bule Tapi nanti tanya dulu ya Atau God Tanya mama Tanya dulu papa Tanya God Dan kalo aku memutuskan Ya emang terlalu berat sih Untuk seorang anak 4 tahun waktu itu ya Tapi kan I have to Aku tetep harus jelasin kebenaran Jadi aku bilang kalo emang mau Setelah tanya Tuhan Tanya mama Tanya papa And then you have to commit Gak boleh pisah kingdom Kalo bisa Jangan pisah Maksudnya Jangan sampai pisah kingdom Kayak mama sama papa Karena gak enak Gak oke Tuhan gak suka gitu Cuman kalo GMP Udah sangat-sangat realize sih Kayaknya dia udah di tahap Dia tau banget Karena kan Abis gitu Aku kan emang Terus gak lama Aku punya pacar Kalo bisa Kalo emang belum yakin Bakal jadi pasangan menikah Yang gak usah dikenalin dulu Gimana-gimana Karena Kasian kan Kalo dia tau mamanya Ganti-ganti pasangan Gitu Jadi Aku bilangnya ya He's my friend Ya emang temen Tuhan Banyak juga Terus dia ya Oke aja Dia kan main Mingduin sama semua orang Dia punya hati yang besar banget Makanya terus Ya udah Dia gak kenapa-kenapa Gak ada perilaku Yang jadi aneh Gagara apa Gak juga sih Jadi ya Lucu ya nih anak Aku sampe Iya otaknya tua banget Gak ada gunanya Kita mau ngapain Memperburuk keadaan lagi Anaknya kan yang harus diutamakan Karena tugas utama kita kan Udah gagal rumah tangga Tapi kan untuk masuk GMP Kalo misalnya Jangan gagal juga Jadi Perusaha Pasti banyak Perasaan-perasaan Mas Gading Yang mungkin sebenernya dia Gimana Tapi dia tunjukinnya Pokoknya di depan semuanya Fine Jadi sebaliknya juga begitu Untuk bikin Apa Kondisinya tetep oke Buat GMP Tapi memang Gak tau ya Aku tuh emang Gak tau deh Tuhan T baik banget Gitu emang Mas Gading tuh bukan orang yang Rempong Sangat sekali Hatinya besar Keluarganya juga hatinya besar Aku juga Jadi kayak Mudah Keadaannya udah aja gitu Kita solid aja gitu Jadi satu keluarga Walaupun gak Gak apa ya Gak ideal ya Keadaannya Gitu Sekarang dapet tekanan dari orang-orang Dari netizen Yang merasa tau Sebaiknya aku ngapain Gitu kan Udah belajar menerima juga Udah memaafkan diri sendiri juga Menerima keadaan Jadi ya I'm fine Gitu Aku nonton itu Aku sedih Ya aku cuman merasa Anak-anak Nanti si Gempi ini Jadi kayak baru sadar gitu Oke Si kissnya Gempi nanti gimana Dan aku Nangis-nangis Sobte gitu Amat Tuhan Cuman ngomong kayak I'm so worried about my future Aku bakal kayak gimana Anak aku bakal gimana